Kedepan, perkara korupsi tindak pidana penyusian uang tidak hanya akan ditangani oleh penyidik dalam jajaran elit kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat saja. Polres jajaran hingga ke tingkat sektor kewilayahan diberikan pembekalan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak kriminalitas yang mengurucut pada pelanggaran undang-undang TPPU. Kapolda menuturkan dengan peningkatan kemampuan pada jajaran lintas kewilayahannya ini akan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur keamanan dalam menekan angka gangguan kamtipmas. Ini kan merupakan suatu sosialisasi dan pelatihan terhadap bagaimana penanganan bidang-bidana penyidikan uang agar betul-betul nanti penyidik-penyidik di Polda NTB ini mampu untuk mengungkap atau berantas yang terkait dengan masalah bidang-bidana penyidikan uang sehingga diberikanlah pelatihan-pelatihan yang sifatnya benar-benar teknis dan taktik di bidang penyidikan dan penyidikan bidang-bidana penyidikan uang jajaran. Direktur Tindak Pidana Korupsi Khusus Mabes Polri dengan didampingi beberapa penyidik yang sengaja dilibatkan sebagai tutor dalam pelatihan menuturkan hal ini sengaja dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan hingga pencurian kendaraan bermotor sebagai contoh kasus akan tetap diarahkan pada TPPU apabila terbukti melakukan transaksi terhadap motor hasil curiannya. Sehingga pencuri sepeda motor pun kalau ternyata hasil curiannya dipransasikan dan lain sebagainya bukan hanya pasal 363 saja tetapi bisa dikenalkan diterapkan juga bidang-bidang kebijakan uang sehingga bisa memberikan efek jera. Kan capek kita gula-balik nangkep tapi rumahnya cukup keringat. Diharapkan dengan peningkatan kemampuan ini Polda akan lebih bisa menerapkan lagi. Pihak Mabes Polri akan menerjunkan sejumlah penyidiknya memantau perkembangan dari hasil pengungkapan kasus pada jajaran kepolisian di Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini memang diutamakan pada seluruh jajaran tingkat Polres. Dan dari pihak Resort akan meneruskannya hingga ke tingkat jajaran sektor pada masing-masing wilayah hukum.